Ketika 100 petani yang mewakili 15 kelompok tani hutan Bujonegoro menyerbu gedung paripurna DPRD kamis siang 6 April 2023. Mereka menuntut ketersediaan pupuk bersubsidi. Kedatangan mereka setelah dikeluarkannya aturan Kementerian Pertanian yang membatasi suplai pupuk bersubsidi untuk petani hutan. Perwakilan petani hutan bersama LSM Pemberdaya Kinerja Peduli Aset Negara ditemui empat anggota Komisi B DPRD Bujonegoro serta perwakilan DKPP Bujonegoro, KPH Bujonegoro, dan Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Bujonegoro. Sekretaris LSM PKPAN Alham MUB berargumen, jatah pupuk subsidi dibutuhkan demi kelangsungan hidup petani hutan. Meskipun memang tanah yang digarap oleh petani berstatus milik negara, bukan berarti kesejahteraan petani dapat dipandang sebelah mata. Terlebih, para petani hutan juga berkontribusi pada ketahanan pangan sebagai penghasil jagung. Kami merasakan, kami merasakan bahwa petani yang ada petani hutan ini ibaratnya mendapatkan pelakuan dari ruang hati. Ataupun saya katakan ada jalan depan-duan sesama petani. Memang kami mengambil hal-hal yang berberat-berat adalah pilih tanah atau hal-hal yang hidup petani yang saya perlukan ini masih diwasakan kepada petani hutan ini memang. Tapi senyata kami coba untuk melihat hal-hal yang takut untuk bukaan ini yang tidak bisa dipandang sebelah mata untuk kami. Satu hal ini dia, kedua bahwa Senyata anak bahwa Ketahan anak di bujuk golong, mungkin ya Atau mungkin bahkan di Indonesia, di jalan ini Bujuk golong, masuk kecepat, apa-apa penghasil Jatuh, tidak umat berasa Selain jatuh, ada juga penerita yang lain Karena itu memperlukan abu-abu Nah, dengan dikurangnya atau dihapuskannya Ubuk bantuan dari pemerintah Ya, berapa? Ubuk subsidi Apalagi, apalagi ada Ada pada perangkat ramah Penggunaan dari buku subsidi Maka, kami tidak pun akan merambut Merambut beri-i ABB takut Jujur saja kami akan tetap bekeran Terkutuk membutuhkan abu-abu itu Padahal buku itu membutuhkan Bagi kelangsungan hidupnya Tantangan kami Dan kelangsungan hidup pelanggara kami Sementara itu, Administratur Perhutani KPH Bojonegoro Irawan Darwantojati mengatakan diperkirakan ada 4.000 hektare yang dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Pihaknya hanya dapat mengingatkan para petani hutan untuk mengambil langkah yang sesuai dengan jalur hukum. Jadi, saya tidak bisa mengambil tanggungi kembali dengan tanggungi. Mesti, prinsip ketika itu ketentuan dan aturannya ada, kami tidak bisa lupas dari itu. Jadi, kalau memang mati ketentuan atau aturannya tidak bisa, tidak ada ya. Ini tentunya tidak ada istilahnya jangan sampai menjadi pembiaran. Kami harus mengingatkan bahwa ini belum ada ketentuan. Jangan sampai, mereka juga kasihan kan kalau mereka itu nanti atau terjurus dalam apa yang lainnya melanggar hukumnya. Data terakhir jumlah petani hutan berapa ya Pak yang terjasama dengan ruta? Oh, kami belum menjumlah total ya Mas. Cara total, tapi paling tidak itu ya mungkin berubah juga Mas. Memang berubah, artinya dengan luasan yang kami kelolain banyak. Berapa Pak luasan? Berapa yang dikelolain? Kalau luasan kan 50.175. Itu untuk lahan perhutanan sosial saja ya? Oh, luasan hutan kami. Oh, total. Mas yang dikelolain? Oh, yang luas petani? Ketani yang petani, kami tidak tahu kalau petani itu. Kami kan kawasan hutan. Ya, maksudnya untuk kawasan hutan yang dikelola, jadi petani itu petani. Yang di masyarakat, di masyarakat kawasan itu memanfaatkan. Kalau mungkin-mungkin ya kurang lebihnya itu demi angka 4.000 yang ada, tapi dengan 15.000 yang ada, 4.000 wanita mungkin ada yang menyebar ya. Tapi benar Pak, apa namanya ada sepanduk-sepanduk bahwa ikut petani itu? Ya, kami harus mengingatkan. Mengingatkan ya? Mengingatkan supaya jangan sampai salah langkah. Jangan sampai kami juga istilahnya membiarkan kalau itu, kita akan mengatakan. Kalau kemudian kok, dari sini diperjuangkan, terus kemudian kita dapat berjuangkan. Jadi mungkin begitu, mungkin sesuai ketemuan, mungkin kami juga akan bersama-sama. Tapi ketika tidak ada perutu-perutu, kami juga bisa berjuangkan. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Saliata Shasmi mengatakan, pihaknya berencana memberikan advokasi dengan Kementerian Pertanian Pusat dan Komisi 4 DPRD RI. Sebelumnya, pihaknya telah melakukan advokasi serupa, namun belum ada solusi yang ditawarkan. Pihaknya juga akan mencoba menjembatani antara petani hutan dengan pihak perhutani dan CDK wilayah Bojonegoro. Jika usaha ini berhasil, petani hutan tetap akan mendapat pupuk bersubsidi. Juga ada, apa namanya, kelompok tani kawasan hutan juga yang datang ke DPR, dan ini juga materinya sama terkait dengan pelarangan, sebenarnya tidak pelarangan sih, alokasi, pembatasan alokasi pupuk bersubsidi untuk kawasan hutan. Kita coba cari solusi. Yang pertama, kita melakukan advokasi ke pemerintah pusat, yang dimana kita tahu bahwa alokasi pupuk bersubsidi ini penetapannya adalah oleh Kementerian Pertanian. Jadi kita harus advokasinya ke sana. Itu agendakan Komisi B bulan depan ke Kementerian Pertanian dan ke Komisi 4. Karena sebenarnya kita datang ke sana itu nggak sekali dua kali untuk urusan ini. Tapi memang kita belum dapat jawaban atau solusinya. Dan kemudian untuk menunggu regulasi dari pusat, kita coba menjembatani. Bahwa kita punya program petani mandiri, yang ini sebenarnya bisa, sangat bisa untuk menjangkau petani kawasan hutan. Nah, kita coba menjembatani antar birokrasi. Kita di sini tadi mengundang Kepala ADM, kita juga mengundang Perwakilan Kepala Cahpang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur. Kalau kemudian ini nanti selaras, persyaratan pokok sebagai penerima bantuan pupuk dari APBD itu terpenuhi, tentunya sambil menunggu perubahan regulasi dari pusat, kelompok tani hutan yang ada di Bojonegoro bisa menerima pupuk dari PPM. Nah, ini kalau tidak ada, karena saat ini sebenarnya cukup rumit, karena harus ada tergabung dalam kelompok tani, terus memiliki perjanjian kerjasama. Nah, ini melibatkan lintas sektor. Kalau ngomong perjanjian kerjasama, mereka kerjasamanya dengan perhutani, yang satu lagi kerjasamanya dengan cabang dinas kehutanan. Nah, ini kalau tidak di jembatani, mereka nggak akan, ini persoalan ini nggak akan selesai. Jadi, menurut saya, di sini Komisi B berinisiatif, bulan depan lagi kita mengundang para pemangku kepentingan ini untuk hadir, dan kita mempermudah atau mempersimplify proses persyaratan supaya mereka bisa mendapatkan program petani mandiri melalui APBD Ujurikoro sembari menunggu perubahan regulasi terkait alopasi pupuk subsidi dari pusat. Namun, proses birokrasi yang harus dijalani cukup rumit. Tidak hanya petani hutan harus tergabung dalam KPH, diperlukan pula perjanjian kerjasama dengan perhutani dan CKD, sehingga ketiga pihak harus sejalan. Sali menargetkan penyederhanaan proses persyaratan penerimaan pupuk bersubsidi.